Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog Bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan Baik pemirsa, untuk diketahui sebelum kita mulai seperti episode-episode sebelumnya Saya akan sedikit menyampaikan apa alasan daripada episode kali ini Yang mana ada kabar gembira Pada beberapa hari yang lalu Tiga kelompok tani hutan atau yang biasa disebut dengan KTH Yang ada di Kabupaten Tabalong Menerima SK Pengakuan dan Perlindungan Kerjasama Kemitraan atau KULINKK Yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nah, apa sih sebenarnya SK KULINKK ini Dan apa manfaatnya bagi kelompok tani hutan Nah, ini kita sudah menghadirkan Tiga orang narasumber pada acara malam hari ini Yang pertama Tepat di samping saya disini ada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong Bapak Heriadi Assalamualaikum Bapak Apa kabarnya Pak? Baik, baik Poasa Pak ya? Alhamdulillah Oke baik Nah, kemudian setelah ada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong Kita juga menghadirkan narasumber Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Tabalong Bapak Soleh Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bagus Apa kabar Pak? Bagus Alhamdulillah Oke baik Dan yang terakhir ada Ketua Kelompok Tani Hutan Sulangai Jaya Nah, Bapak Muhammad Bustani Apa kabar Pak? Baik Alhamdulillah Oke semuanya Baik kondisinya termasuk saya Baik, kita akan langsung saja Jadi apa yang saya sampaikan tadi di awal Terkait dengan penerimaan Atau ada penyerahan Dari Kementerian Lingkungan Hidup Terhadap Tiga Kelompok Tani Hutan Atau KTH yang ada di Tabalong ini Dan apa sebenarnya itu Tapi sebelum itu Mungkin masyarakat masih penasaran ya Atau pemirsa masih penasaran Apa sebenarnya KTH atau Kelompok Tani Hutan itu Oleh karena itu kita akan langsung bertanya kepada Pak Heriadi Baik Pak ini sebelum saya melanjutkan Apa yang tadi saya sampaikan di awal Terkait dengan ada SK Kulin KK tadi Dan itu apa sebenarnya manfaatnya Bagi Kelompok Tani Hutan atau KTH Sebenarnya KTH itu sendiri apa Pak? Sebenarnya Pak Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu Pak Perbedaannya mungkin dengan Petani-petani pada umumnya Silahkan Pak Heriadi Ya terima kasih Jadi kalau Kelompok Tani Hutan Itu karena di wilayah KPH Tabalong ini Ada 32 desa yang masuk di dalam dan sekitar kawasan hutan Nah karena kawasan hutan kita ini Sudah ada di penduduknya itu Maka pengelolaan hutan itu ada Istilahnya dengan perhutanan sosial Kebijakan pemerintah Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Kebijakannya ada program perhutanan sosial Nah di perhutanan sosial ini kita justru Bukan seperti dulu ya Kalau masyarakat tidak boleh masuk Untuk mengelola hutan Nah sekarang justru masyarakat diberi akses legal Dengan program itu oleh kepentingan kehutanan dan lingkungan hidup Nah persyaratannya bisa secara perorangan sebenarnya bisa Tapi bisa juga secara kelompok Nah untuk efektifnya lalu kita bentuk kelompok Yang dinamakan kelompok tani hutan Kelompok tani hutan itu sendiri perbedaannya apa Pak Mereka dengan mungkin kelompok tani yang biasa Seperti itu yang biasa ada di perkebunan gitu Pak Sebenarnya perbedaan yang terlalu prinsip tidak ada Hampir sama saja Cuma mereka ini mengelola kawasan hutan Hanya ada di kawasan hutan Mengelola kawasan hutan gitu Oke baik Kalau di Tabalong sendiri Pak Sudah ada berapa KTH Pak kalau boleh tahu? Di tempat kita di Tabalong ini Kalau jumlah KTH-nya cukup banyak Pak Jadi ada sekitar 50 tujuan ya Tapi yang sekarang ini aktif Yang aktif mengusulkan program perhutanan sosial ini ada 17 Oke dari 57 ada 17 yang aktif ya? Oke baik Kemudian Pak KTH atau kelompok tani hutan ini sendiri Sebenarnya tadi kan Bapak bilang bahwa kalau dulu orang mungkin dilarang Atau ilegal untuk yang menganuh hutan karena di hutan itu milik negara Seperti itu Pak ya Tapi sekarang itu diizinkan Kira-kira kalau di Tabalong sendiri sudah sejak kapan Pak? Ada KTH Pak? Sebenarnya sejak lama ya Tapi waktu itu hanya programnya untuk reboisasi Penghijau dan reboisasi Itu sejak tahun 90-an sudah ada sebenarnya Tapi hanya terfokus penghijauan baik di luar mau di dalam kawasan hutan Tapi sekarang kan fungsi mereka bukan hanya penghijauan Tapi juga bagaimana memanfaatkan kawasan hutan itu Sehingga bisa bermanfaat bisa meningkatkan pendapatan mereka Oke baik, dari tadi kita ngomongin pemanfaatan hutan Apa sebenarnya yang dimanfaatkan dari hutan itu sendiri? Ya itu tergantung nanti dari SK Kan SK tadi ada menyetujui lah istilahnya Apa-apa yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat Kalau itu misalnya hutan lindung Itu yang dimanfaat hanya boleh hasil hutan bukan kayunya Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungannya Tapi kalau di hutan produksi sebenarnya sampai memanfaatkan kayu pun boleh Jadi bisa juga dia menanam lalu menebang kayunya Itu kalau di hutan produksi Demikian juga Kalau ada potensi jasa lingkungan di situ Itu bisa dikelola oleh masyarakat setempat Oke Pak, ini ada istilah agroforestry Seperti itu benar Pak ya? Agroforestry Nah ini KTH atau Kelompok Tani Hutan Ini katanya mengelola kawasan hutan Apa yang tersebut agroforestry tadi? Ini bisa dijelaskan ini Pak maksudnya apa Pak? Iya salah satu teknis saja sebenarnya untuk menanam di kawasan agroforestry itu Ya perpaduan lah antara tumpang sari antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian Atau tanaman semusim Jadi misalnya di hutan aslinya itu tanaman Katakan seperti tanaman apa mungkin karet atau mungkin seperti apa Kemudian ditanam lagi tanaman-tanaman yang biasa Yang biasa di pertanian pada umumnya seperti itu ya? Betul Apa manfaatnya Pak kira-kira yang didapatkan oleh para petani dengan hal itu? Karena ada dua ini tadi Pak Ya kalau kita menunggu tanaman hutan itu kan lama baru bisa menghasilkan Jadi untuk sementara menopang penghasilan mereka itu bisa didapat dari tanaman-tanaman semusim Yang bisa dipanen dalam waktu tiga bulan misalnya Nah itu bisa yang untuk sementara dulu Oke Oke ditahan dulu saya ingin coba beralih ke Pak Soleh nih Pak Sebagai kabit perkebunan ya Dinas Pertanian Kalau dari Dinas Pertanian sendiri melihat adanya Atau KTH atau Kelompok Tani Hutan ini Mereka kan yang mengurusin hutan seperti itu Pak Tapi juga mereka tadi ada tanaman-tanaman lain tadi Pak ya Yang forestry tadi agroforestry Nah ini Bapak sendiri menilai seperti apa Pak? Ya Bang Rizky jadi Beberapa waktu yang lalu kita ada mengadakan kunjungan Pak Rizky ya Mungkin dua bulan yang lalu ya Bersama-sama Kepala Dinas Beserta Pak Sekda ikut serta juga Kepala Dinas Perkebunan Pertanakan Provinsi ikut juga Jadi disana itu banyak potensi Bang Rizky Yang dapat kita kembangkan khususnya untuk Tanaman Pertanian ya Perkebunan dan Pertanian ini Lahannya cukup mendukung sana Untuk pengembangan-kembangan ini Pak Rizky Dan meningkatkan pendapatan petani lah mungkin ini nanti Pak Rizky Oke jadi sangat bermanfaat sekali ya Dengan keberadaan KPH yang mengurusin agroforestry ini Pak ya Oke saya sebenarnya pengen bertanya nanti kepada Pak Muhammad Bustani ini Karena kan beliau yang langsung berada di lapangan seperti itu Boleh ya saya tanya-tanya ya sekarang ya Boleh tahu Pak sudah sejak kapan Pak ada KTH di Bapak dari desa mana Pak tadi? Solangai Solangai Desa Solangai ya? Kampung Oh kampung Itu desa Solan ya Desa Solan, kampung Solangai Atau dusun Solangai Sudah berapa lama Pak ada KTH disana Pak? Seberapa tahun baru aja Pak Oh baru aja Pak ya Kenapa? Kenapa ingin membentuk KTH? Mungkin ada alasannya Pak? Ya kami minta istilahnya itu perlindungan Nah itu aja Kenapa? Perlindungan apa Pak maksudnya Pak? Jadi kami supaya dapat mengelola hutan Selain dari kabun Tanam yang lain-lainnya Oke jadi karena mungkin berada di kawasan hutan Yang tadi mungkin disampaikan sama Pak Heriadi tadi Mungkin orang banyak yang takut karena itu Karena katanya milik pemerintah dan lain-lain Jadi itu alasannya dibentuknya KTH Pak ya Kalau Bapak sendiri disana Bapak menanam apa Pak? Di sana Pak Nah perkabunan Semacam Apa Kamundai Nah Jadi Kamundai Seluangbilum itu Mulai hutan Jadi Kopi Keminting Jengkol Banyak lagi yang lain Oke baik Jadi tadi ini saya mungkin loncat lagi ke Pak Heriadi lagi saya kembali ya Jadi tadi ada menarik tadi Pak Minta perlindungan seperti itu Pak Tadi di awal disampaikan Jadi mungkin saya langsung saja dulu Apa Ingin kembali ke Bahwa ada tiga kelompok tanih hutan yang menerima SK pengakuan dan perlindungan kerjasama kemitraan Atau Kulin KK Yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nah disini ada tiga KTH Pak ya Ada Solange Jaya termasuk disini Dan ini dilakukan pada saat acara berbuka puasa Oke Pak Mungkin Ada kaitannya dengan yang disampaikan sama Pak Bustani tadi Pak Terkait dengan perlindungan seperti itu Mungkin bisa disampaikan Pak Apa sebenarnya SK Kulin KK ini Pak? Ya artinya perlindungan itu artinya dengan SK pengakuan Ada pengakuan dan perlindungan dari Kementerian Pengakuannya itu bahwa masyarakat diakui secara legal untuk mengolah kawasan itu kan Bermitra dengan KPH gitu Nah perlindungan ini Di SK itu disebutkan Pak bahwa Agar ada pembinaan Agar ada peningkatan-peningkatan produksi dari masyarakat Yang dibantu oleh beberapa kementerian malah disitu Baik kementerian itu disebutkan Kelompok tani yang bermitra dengan KPH ini berhak untuk mendapat pembinaan dari misalnya Bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dari Kementerian Parwisata Kementerian Pertanian di pusat Juga di tingkat provinsi dan di daerah disebutkan Bahwa pemerintah daerah juga bisa berkewajiban Bukan untuk membina mereka yang masyarakat di dalam kawasan hutan ini Itu yang pentingnya Jadi kan selama ini kalau ada proyek-proyek di Dinas Perkebunan di tempat Pak Saleh Misalnya di itu mensyaratkan kalau di dalam kawasan itu tidak boleh Pak Tidak boleh Iya misalnya ada dak dari kementerian misalnya Sekarang semua kementerian itu menyaratkan lahan itu clear dan clean Ketika bahwa lahan misalnya mau ditanam Pak Saleh ini di dalam kawasan Pak Saleh juga pasti tidak berani kan Pak Karena ini kawasan hutan Tapi dengan adanya program puritan sosial dalam skema kemitraan ini Nah itu sudah legal Jadi kalau Pak Saleh mengusulkan ada misalnya dana untuk penanaman Tanaman langka misalnya disana Nah itu sudah legal Pak Sepanjang apa yang diprogramkan oleh instansi-instansi ini Sesuai dengan rencana yang sudah kami buat dan disahkan oleh KPH Tabolong Diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi Nah itu Oke Wah ini jadi ternyata legalitas inilah ya mungkin salah satunya selain perlindungan Ada juga bantuan mungkin itu akhirnya bisa masuk kalau sebanding dengan yang sebelumnya Tidak bisa misalnya tiba-tiba perkebunan mau menanam sawit Padahal di rencana kerja kami tidak ada di kemitraan ini Nah itu pencegahan-pencegahan seperti itu yang dimasukkan oleh kemitraan kehutanan Karena kalau lahan itu kita lepas sama sekali Kita biarkan diliwarkan dari kawasan Kita khawatir nanti Kan luas kawasan kita semakin sempit luas kawasan kita Jadi bagaimana kita menetapkan Supaya tetap itu fungsinya sebagai kawasan Tapi juga masyarakat yang ada disitu bisa memanfaatkan secara ekonominya Dari hasil hutan disitu Nah itu yang paling penting Karena kalau kita biarkan saja bisa-bisa dijual oleh ketambang kah kemana-mana Hancurlah kawasan kita hitam ini Karena masih banyak masyarakat yang sebenarnya dia itu di dalam kawasan hutan Pak ya Tapi begitu ada iming-iming dari pengusaha tambang Dia jual padahal itu tidak diberhak Jadi kami ingin sekali memberikan pengertian kepada seluruh masyarakat Khusus yang berada di dalam kawasan hutan ini Bahwa Kawasan hutan itu tidak bisa dijual belikan Kawasan hutan itu adalah milik hutan negara gitu Walaupun mereka punya segel apa isinya Penguasaan fisik bidang tanah itu tidak bisa diakui secara rasa Beda dengan kalau Pak Bustani Pak Bustani dengan kelompoknya yang 80 orang sudah punya SK Kulin KK SK Kulin KK itu nilainya lebih tinggi daripada penguasaan fisik atau segel tanah itu Dia hampir sama dengan sertifikat Karena ini negara yang mengakui Hampir sama Cuma setingkat dibawah sertifikat Kalau sertifikat bisa dijual belikan Kalau ini bisa dikelola Nah dengan batas waktu memang 35 tahun Tapi kan bisa diperpanjang Selama anggota kelompok tidak membuat lahan itu untuk peruntukan lain Sesuai yang kita rencanakan Oke Nah ini saya menarik sekali Pak Untuk apa sebenarnya peruntukannya juga Saya ingin tahu Tapi setelah jeda yang berikut ini mungkin Pak ya Baik Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini Pemirsa terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog Baik Pak Heryadi Nah tadi kan sempat menyampaikan juga sangat banyak sekali keuntungan yang didapatkan dengan adanya SK Kemudian tadi salah satunya Mungkin Bapak bisa menyampaikan ada poin-poin apa sebenarnya yang disana untuk pemanfaatan itu sendiri Pak Mungkin ada persyaratan-persyaratan seperti itu Atau tanaman apa yang boleh ditanam seperti itu Karena ini kan kawasan hutan gitu Pak ya Jadi di SK itu disebutkan secara singkat ya Hak dan kewajiban kelompok tani Hak dan kewajiban KPH gitu Disitu ada terinci Karena ini kemitraan dan ini kawasan hutan negara nanti kalau dia menghasilkan sebenarnya ada kontribusi untuk negara Berdasarkan mungkin dalam bentuk retribusi jasa usaha lah Tapi itu nanti kalau menghasilkan Tapi untuk saat ini masih diberi gratis gitu ya istilahnya ya Oke Di SK itu juga disebutkan usaha yang boleh dilakukan secara singkat saja secara global saja Misalnya di kemarin SK untuk Pak Bustani di Solangai ini bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu Membuat agroforestri Karena disana ada air tujun abuya Disana yang juga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai wisata Nah itu di SK itu secara global seperti itu nanti di perencanaan jangka panjang yang dibuat kelompok tani bersama KPH itu yang detail Nah ini poin-poin yang kami direncanakan untuk misalnya agroforestrinya berdasarkan juga aspirasi dari kelompok Mau mengembangkan tanaman langka seperti apa yang durian, kemandai, layung gitu ya Di agroforestri dengan padi disana itu mungkin nantinya Lalu di wisata ini akan kita kembangkan seperti apa, seperti apa, seperti apa Kemudian instansi yang kita ajak bekerjasama membantu yang mana-mana aja Di dalam rencana jangka panjang itu kita tuangkan Nah kami dengan KTH ini justru mengharapkan instansi-instansi yang terkait yang bisa membina itu bisa masuk Tapi sesuai rencana dan desain yang kami buat gitu Kalau untuk disini Karena kalau tidak itu kan nantinya ada instansi ini mau bikin ini misalnya yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah lingkungan Tidak mungkin Ini berbeda dengan kita yang di luar kawasan hutan kan tidak jadi masalah Mau dijadikan lapangan sepak bola, lapangan golok, tidak masalah kalau itu Tapi kalau ini kan harus tetap memenuhi kaedah-kaedah lingkungan, konservasi lingkungan kalau kita membangun disitu Oke, ya baik Saya mau tanya dengan Pak Soleh nih Pak Nah setelah terbitnya SK tadi Pak, berarti tadi salah satunya dana ini bisa masuk gitu ya Terus tadi mungkin bantuan-bantuan lain, tanaman dan lain-lain itu bisa masuk akhirnya Nah kira-kira apa Pak setelah terbitnya SK ini tadi, apa langkah selanjutnya dari Dinas Pertanian sendiri Pak? Jadi Bang Rizky lah, dari bidang perkebunan ini khususnya Dinas Pertanian Kita ada pengembangan karet Bukan pengembangan permajan Bang Rizky Karet, pengembangan lada juga ada ini Nah untuk tahun ini kita ada sekitar 365 hektare ya Tapi ini sudah terrealisasi yang 365 Di perubahan kita juga mengajukan 100 hektare ini Nah nanti di sulangnya ini kemauan masyarakat ini nanti apa gitu Ya kan nanti lada juga ada kan gitu Jadi kita akan mengadakan pembinaan juga Pak Rizky di sulangnya ini nantinya Apa sih yang cocok untuk masyarakat nih Kalau mau karet, oke kita berapa hektare perlunya Kalau mau lada berapa perlunya gitu Kita siap Bang Rizky Oke dengan tadi jumlah hektare yang disebutkan tadi itu dibagi-bagi Atau memang untuk mungkin di satu daerah dulu? Nggak ini Bang Rizky tergantung permintaan masyarakat kita Jadi kita kalau proyek dulu Bang Rizky ya Dari atas langsung sekian datang Kalau sekarang enggak Jadi masyarakat ini berapa maunya gitu Istilahnya pakai proposal lah gitu Bang Rizky ya Oke baik Ini saya mau tanya langsung nih ke Pak Bustani Kira-kira Bapak maunya tanaman yang seperti apa Pak? Kalau tanamannya itu yang belum istilahnya itu jengkol masih kurang Kemundai masih dikembangkan Durian, layung, ulin Kalau aslinya dulu yang apa mungkin yang paling banyak dan memang sangat cocok di tanah disitu Apa Pak tanamannya Pak? Karet Karet Pak ya biasanya Jadi ini memang pengen mencoba varietas atau jenis-jenis yang baru Atau gimana Pak? Atau karena memang yang kemarin-kemarin kurang berkembang atau gimana Pak? Kalau yang dulu keminting itu sudah hampir mati Jadi diperbaharui Pak Nah sudah dimakan jamur lah induknya Nah jadi diperbaharui Oke ya baik Nah sekarang mau tanya lagi mungkin ke Pak Soleh lagi kembali Pak ya Jadi tadi itu ada sedikit penyampaian dari Kira-kira ada ini nggak Pak seperti apa mungkin persaratan khusus Kan memang niatnya baik Pak ya mungkin memberi kepada para petani dan lain-lain Tapi kan mungkin ada pengawasan juga Pak tadi pembinaan Bapak bilang itu kira-kira nanti gimana Pak polanya Pak? Jadi ini Bang Rizky Nanti bentuknya proposal Bang Rizky Proposal itu nanti dilampiri dengan pengusahaan fisik tanah Mungkin sudah ada ya di sulangnya Pak Heri ya Itu Iya itu tadi yang pulin kata Iya itu boleh Pak Heri itu fotokopinya Pak Heri Fotokopi sama KTP itu syaratnya untuk dari APBN Pak Oke Cuma itu aja syaratnya nggak ada Tapi harus berkelompok Berkelompok Minimal 15 orang Minimal 15 orang Itu nilai ekonomisnya lah ini 15 orang Oke Nah selama ini Pak Tadi berdasarkan penuturan Pak Gustani juga Kalau selama ini Pak mungkin selain dari di Sulangai Jaya tadi ya namanya Pak ya Selain Sulangai Jaya mungkin di tempat-tempat lain Pak Di apa namanya Kelompok tanai hutan sendiri seperti apa Pak di Tabalong Yang Bapak lihat Kalau ini petani yang di lingkungan hutan nih Yang saya kembangkan ini lah Daerah Panaan nih Pak Sudah ada juga ya Ada momohon nanti Tapi saya belum mencek lahannya nih Pak Heri Ada usulan seluas 25 hektare nih Pak Heri Daerah Panaan ini Nah ini mungkin nanti Saya cross-check dengan Pak Heri Masuk di hutan lindung atau enggak kan gitu Kemarin ada usulan tuh penanaman karet Nah penanaman karet ini Bang Rizky dengan pola yang baru ini sangat menguntungkan petani juga Yang pola tanam Supradin ya Ukurannya 2 x 2,5 x 18 Nah 18 ini adalah tanah abadi Pak Rizky Selamanya bisa dipakai untuk Tumpang sari ya Untuk sayuran atau tanaman pangan gitu Bang Rizky Oke Dari sekian apa namanya Kelompok tani hutan Yang ada di Kabupaten Tabalong Yang Bapak lihat ini Apakah nanti ada kemungkinan Saya enggak tahu nih mungkin tanya ke Pak Heriadi Atau ke Pak Kepak Solo Kepak Solo ya kayaknya ya Yang Kalau misalnya Nanti Atau mungkin dari penilaian Bapak Mungkin ada daerah-daerah yang Yang apa namanya Yang layak lagi Untuk menerima bantuan Seperti itu Pak Jadi kalau Bantuan dari APBN khususnya Atau ABBD kita Pak Itu menunggu dari Maksudnya dari apa Dari Pak Heriadi Kita harus konfirmasi uang dari Pak Heri Seperti itu ya Selalu seperti itu ya Oke Baik Karena untuk Tadi karena memang masuk di kawasan hutan Pak ya Iya Cukup ini juga ya Cukup berbahaya juga Oke baik Jadi kalau Dengan adanya Apa Kalau mungkin diperbandingkan Pak ya Kalau mungkin dari Apa namanya Dari pertanian yang Biasanya yang Dipadi atau apa Yang lain Yang umumnya Atau perkebunan Dari Apa Petani Kelompok KTH tadi Dari kelompok tani hutan ini sendiri Dengan petani-petani biasa Kita kira-kira Sampai saat ini Sudah sejauh mana Mereka Memberikan kontribusi Pak Pada mungkin Apa namanya Istilahnya Perekonomian Atau apa Seperti itu Di Tabalong Pak yang Bapak lihat Untuk dari desa Sulang ini Bang Rizky Kemarin juga ada Menanam padi gogo lokal ya Tapi umurnya 6 bulan tuh Pak Kemarin ya Itu sangat menguntungkan Pembang ini Baru pertama kali ini mungkin ya Pak Baru pertama kali Nah nanti ke depannya kita akan kembangkan juga Pak Padi gogo tuh supaya Jangan 6 bulan lagi Yang 3 bulan Hasilnya 2 kali lipat kan gitu Nah ini nanti kita akan membina disana Jadi di tanaman selah-selah karet tuh Kita bisa tanami padi tadi tuh Bang Rizky Yang kita sudah kita coba 700 hektare yang kita sudah kita coba Bang Rizky Mungkin itu kita akan kembangkan di desa Sulangai nanti Oke Wah ini menarik sekali Kita sebagai masyarakat Tabalong Tentunya pasti ingin menunggu ya Sebetulnya kontribusi nanti Karena sudah dilegalkan gitu Sudah ada SK Apalagi kawasan hutan Yang kita tahu kalau hutan ya pasti subur Seperti itu Pak ya tanahnya ya Jadi seperti apa nanti kontribusi dari mereka Untuk menambahkan apa namanya Perekonomian di Tabalong ini Supaya lebih baik lagi Saya ingin bertanya lagi nih Kembali ke Pak Bustani Nah ini Pak Pak jangan tegang Pak Santai aja Pak Oke Kalau Bapak boleh bercerita Pak Tadi kan Saya sempat motong tadi sebentar di awal Tadi karena ada masalah apa tadi Yang apa tadi Perlindungan seperti itu Sekarang saya mau tanya nih Pak Dengan Bapak Saya manggilnya Pak Bustani ya bener ya Pak Bustani kalau dulu Sebelum adanya SK ini Pak Seperti apa Pak Waktu itu Bapak bertani disana Dulu kan kami disana Utamanya kayak Dulu kan setapak Jadi Gotong royong aja Pak Gotong royong Tapi itu dulu awalnya memang Tanah milik Kelompok Bapak Atau Atau gimana dulu itu Kami Kan kawasan hutan gitu kan Dari halus Mulai halus tuh Orang tuanya sudah disana Begitu Cuman Ada mungkin Aturannya memang itu masuk di kawasan hutan Seperti apa ya Lalu bagaimana Pak Waktu itu Bapak Akhirnya Bisa tahu Atau mungkin bisa akhirnya Membuat Kelompok tani hutan Pak Gitu Pak Supaya istilahnya tuh Apa namanya Legal Ada legalitas gitu loh Untuk bisa Apa Bekerja atau apa Bertani di kawasan hutan Jadi kami melihat ada Berita-berita Nah Jadi kami Pengen lah Istilahnya tuh Mendapat perlindungan Nah Supaya kami Anak cucu kami bisa Bertanam Apa Di dalam kawasan itu Nah Itu aja Oke Pak kawasan hutan itu kan Ya Ini apa namanya Maksudnya Sebenarnya sangat baik ya Karena adanya Kelompok ini Akhirnya hutan tuh bisa Lebih terjaga seperti itu Karena 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 kan mungkin Kalau gak kepake Nanti mungkin ada orang yang Apa istilahnya Ilegal logging gitu ya Pak ya Itu berbahaya lagi Jadi Kalau ada sekarang Ada legalitas Istilahnya kan Mereka untuk menjaga juga ya Pak ya Wah ini luar biasa nih Oke baik pemirsa Masih ada lagi Pertanyaan-pertanyaan Yang ingin saya tanyakan Sangat Karena ini baru Bagi saya juga Untuk mendengar informasi Seputar Apa namanya Pengelolaan hutan ini Jadi jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Tabalong Dialog Setelah jeda berikut ini Kembali lagi bersama kami Di program Tabalong Dialog Baik Pak Bustani Mau tanya lagi nih Sama Pak Bustani nih Biar gak tegang Tadi kan sebelum adanya SK Pak ya Bapak tadi Karena memang Bapak merasa ini Dari leluhur Atau dari zaman dulu Memang sudah dikelola Tapi masih was-was gitu istilahnya Nah sekarang setelah terbitnya SK Gimana Pak Sudah gimana Di kelompok Bapak sendiri Dalam mengelola tanaman-tanaman Di wilayah Bapak Ya kami Ya kami bersyukur lah istilahnya tuh Diterbitkan Iska ini ya Jadi Kami tuh Mencoba Nah Mengembangkan bibit-bibit apa yang baik Di sana Selain Pakein Kamundai Layong Tapi Mencoba Bibit-bibit yang Baru Nah Mudah-mudahan itu Bisa bermanfaat bagi kami Oke Sudah pernah panen Pak ya? Kalau Kamundai ya Alhamdulillah Sudah Sudah pernah Pak ya? Turun Sudah Sudah puluhan tahun lah istilahnya Oh gitu Sudah memang sudah sering Biasanya kalau dijual Kemana aja Pak? Kalau pasarannya Ada Tahun ini Di Balipapan Barabai Tanjung Ya Orang-orang yang Datang ke sana Oke Ya baik Jadi ada keuntungan tersendiri Pak ya Enggak Was-was lagi Pak ya Oke Saya kembali mungkin ke Pak Heriadi Pak Oke Kalau penilaian Bapak sendiri Pak Kalau dulu Mungkin kan kalau dulu kan Memang sudah ada nih Yang apa Kelompok Tani Apa Tutan ini Tapi belum ada SK Seperti itu dulu Kalau dulu Seperti apa Pak? Apa kemudahan yang didapatkan saat ini Pak? Dengan adanya terbitnya SK itu Pak? Itu Kalau dulu kan Istilahnya Sulangai ini termasuk yang Desa yang terisolir Pak ya Dulu ya Jadi susah Untuk akses saja Sulit Masuk ke sana Nah dengan adanya kita Jajaki Dengan adanya dukungan pemerintah daerah Juga Membuat jalan Mbak ya Ke arah sana Karena KPH ini Untuk membangun Sapras di kawasan Di samping Ingin pinjam pakai Bisa juga Ada semacam Kerjasama Dengan KPH Selama Misalnya Jalan yang dibuat itu Memang untuk mendukung Pengelolaan hutan oleh KPH Tidak boleh Sapras Tiba-tiba Membangun Apa gitu Yang tidak ada hubungannya Dengan pengelolaan Ketika ada hubungannya Dengan pengelolaan agro-pemerintah Sehingga memudahkan mereka Mengangkut Hasil Pertaniannya keluar Itu boleh Seperti itu Karena Itu pun harus persetujuan juga Dari kementerian Sebenarnya Jadi kami sampaikan kementerian Ada persetujuan Bahwa ini memang Mendukung pengelolaan Kemitraan kami Mendukung Pengelolaan perhutan sosial Yang lain Seperti izin HKM Izin hutan desa Yang ada Nah Boleh secara Ada batasan-batasan Yang boleh dibangun Cepat itu Nah ini terus Akhirnya kan Diterimalah Atau Diserahkanlah SK Kulin KK ini Itu gimana Pak ceritanya Akhirnya bisa ada Terbit atau Keluar surat SK ini Pak Dulu kan kita Kita identifikasi kelompok Kita hitung jumlahnya Syarat dari Kemitraan itu kan Satu KK itu Dua hektare Jadi disana Sudah cukup 80 KK Jatuh kelompok Sehingga bisa Mengelola 190 hektare Di desa Solanga itu Kelompok kita bentuk Kita buat Permohonan Ke kementerian Permohonan Kemitraan Sebelumnya kita bikin Kesepakatan Perjanjian kerjasamanya Dulu Pak Dibuat NKK lah Nota Kesepahaman kerjasama Jadi apa hak-hak Dari Kelompok Apa hak kewajiban Dari KPH Termasuk Ada semacam Kewajiban dia Menjaga kawasan hutan Dari Ilegal logging Mungkin nanti Kalau menghasilkan Juga Kelompok Ada memberikan kontribusi Kepada negara Berupa Retribusi Atau apalah Nantinya Nah KPH juga berkewajiban Untuk membina mereka Untuk memfasilitasi Pemasaran mereka Untuk mengundang Instansi-instansi lain Yang terkait Yang bisa mendukung Apa Pengembangan Apa Ini Di Sun Solangai ini Berapa lama Pak Prosesnya Pak Itu kemarin Kita ajukan Rasanya Sebelum Tahun kemarin Sebelum bulan Juli Di Juni Bulan Junian itu Kita ajukan Lalu bulan Di atas bulan Juli itu Ada tim verifikasi Dari Kementerian Kehutanan Perintian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tim itu datang Memperifikasi Sampai ke kelompok Pak Jadi apakah benar Memang ini Apa Yang mau mengelola ini Benar-benar penduduk Solangai Penduduk setempat Malah ada didatangi Itu beberapa orang Didatangi Dicek lokasinya Nah Sehingga Kalau memang benar Meyakinkan bahwa KPH ini Memang bekerjasama Dengan kelompok Yang memang Masyarakat setempat Lalu bisa Diterbitkan Akhirnya SK Kulin KK ini Oke Kelompok Tani Hutan Sendiri Tadi di Tabalong Ada berapa Pak Totalnya Pak? Ada 57an Ada 57 ya Nah disini kan Infonya tadi Ada tiga Yang menerima SK Kulin Pak ya KTH Solangai Jaya KTH Telaga Bidadari Dan KTH Karamo Bersinar Ya Karamo Bersinar Seperti itu ya Ini kemudian Apa Pak Rencana selanjutnya Pak Karena baru tiga nih ya Nah selanjutnya gimana Memang dari 57 ini Ada yang memang Desanya di luar Agak di keluar ya Jadi ada 17 sebenarnya Yang benar-benar Di dalam kawasan hutan Sebenarnya Tidak melulu SK Kulin KK ya Kan Skemanya ini Ada hutan desa Hutan kemasyarakatan Dan HTR Jadi di hutan Kemasyarakatan kita Yang luasnya 1.900 hektare Itu ada 4 KTH disitu yang mengelola Di HTR ini Di Marindi Itu ada Dua kelompok tani Yang mengelola Disitu Lalu kalau Ada juga Kalau hutan desa itu Kan bukan kelompok Masyarakat yang mengelola Tapi lembaga desa Jadi lembaga desa Pengelola hutan desa Itu di desa Lano Itu di SK pengelolanya Itu diterbitkan oleh Kepala desa Lano Itu Itu yang mengelola Jadi ada cukup Berapa Banyak kelompok Sudah yang punya Sebenarnya punya legalitas Itu Yang lain Masih menunggu ini Sebenarnya sudah Sudah kami usulkan Kami nunggu mereka Verifikasi lagi Dulu Apa yang harus kami Betulkan Apa yang harus kami Inikan Insya Allah Nanti juga akan keluar Yang lainnya Kalau boleh tahu pak Saya kan penasaran juga Ada disini yang baru disebutkan Dari yang desa Solangai Kemudian ada juga yang dari Daerah Ekowisata Gualiang Tapah Kemudian ada juga yang Ekowisata Karamu Di tempat lainnya Dimana lagi pak Mungkin yang 15 Yang betul-betul di hutan Tadi pak Biar kita tahu Kalau hutan desa Ada perizinan juga lagi ya Di Kinarum Di Kinarum itu Di samping ekowisata Kinarum Ada hutan desa Nah ekowisatanya ini Mungkin ada Kesalahan peta Kemarin kami ini kan Insya Allah Dalam waktu dekat Setelah peta kami perbaiki SK Kulingakanya Akan terbit Termasuk juga mungkin Nanti benar-benar Cepat juga Apa Hutan desanya Yang di Di Kinarum Kemudian ada lagi Di Saya kurang hafal ya Tapi Dari 17 itu Ada Di sekitar desa Geragata Nalui Purui Juga ada Kita usulkan Itu Penyuluh kami Semua terus bergerak Menghimpun Menghimpun Apa administrasinya Langsung Di Diusulkan ke kementerian Yang lama ini Menunggu Mereka datang Memperifikasi pak Karena kan Dia ini se-Indonesia Itu yang kami Anungi Jadi kalau misalnya Kayak di Dusun Atau Solangai ini tadi Berarti Batasan Atau Luasnya itu Sesuai dengan Batas dari Dusun Solangainya Sendiri pak Atau gimana pak Batas yang untuk Pengelolaan tadi Atau cuma untuk Kelompok taninya aja Misalnya kelompok taninya Berapa hektare Kayak gitu Ya sementara ini Dibatasi Satu Kota hanya Dua hektare Menggarap di itu Jadi Itu kebetulan Memang dia kejepit Antara konsesi Elbana dan Pityayang Pak Lokasinya itu Jadi ada sedikit Memang Seperti Air terjun Sibuya itu Itu ada sedikit Masuk wilayah Pityayang Sebenarnya Itulah Kawasan hutan kita ini Sudah ada konsesi Jadi ribet pak ya Jadi ribet Tapi insya Allah itu Karena masuknya Cuma sedikit Nanti kita bisa Minta Air Club dari Ayang itu Agar dijadikan Tetap di Pengelolaan Selangai Oke Jadi ada Memang Sudah diusulkan pak ya Bukan Maksudnya Direncanakan lagi Di tempat-tempat yang lain Tapi sudah diusulkan Sudah kita menunggu Tapi ini ada juga Yang mau kita Anu nanti Ada yang baru lagi pak Ada yang baru lagi Seperti di Burung Ya di Burung Panaan Yang seperti di Ini Kalingai ya Di Kalingai Panaan itu Desa Kalingai Nah itu Sekarang lagi proses Oleh KRPH nya disana Nah Dari Panaan Yang disebutkan Pak Anu tadi Itu yang Masuklahannya Yang kami Kami usulkan Nanti Tapi belum Itu masih proses Di lapangan Baik Mau tanya lagi nih Ke Pak Salen Kalau Kan Berdasarkan Data nih Dari Dinas Pertanian Kalau Boleh tahu Tadi kan Bapak Pak Hareddy Sudah menyebutkan Oke Oke Kira-kira Setelah Pak Dari KPH Sudah ada Membantu Untuk pengurusan Ijin Nanti dari Kalau dari Dinas Pertanian Sendiri Berarti tinggal Menunggu aja lagi Untuk bantuan Atau mungkin Ada rencana lain Sebenarnya Untuk pembinaan Ini Ke Siapa sih Sebenarnya Yang benar-benar Harus mengurus Pembinaan Kepada para petani Ini Dari KPHK Atau dari Dinas Pertanian Pak Kita jalannya Sama-sama Bang Rizky Mungkin kita berdiri Sendiri Kan Bang Rizky Jadi kira-kira Maksudnya Kalau untuk Pembagiannya Sendiri Seperti apa Pak Dari KPH sendiri Lebih fokusnya Kemana Nanti Misalnya Mau pembinaan Tadi Terus dari Dinas Pertanian Seperti apa Kalau terjadi Apa-apa Di situ Karena Ini kemitraan KPH ini Diberi Wewenang Oleh kementerian Melalui Rencana Jaka panjang 10 tahun Untuk mengelola Hutan itu Sebenarnya kami Tidak harus Bermitra Dengan Masyarakat Kalau ada Potensi Yang masih Bagus Mungkin kami Bisa bermitra Dengan swasta Dengan swasta Yang mau Menanamkan Modal Kami kerjasama Nah Tapi kan Karena Wilayah Yang diberikan Wewenang Ini Rata-rata Sudah ada Apa Sebagian Sudah ada Penduduknya Sehingga satu-satunya Jalan kita Adakan skema Perhutanan Sosial ini Pola yang Paling mudah Itu Kemitraan Dengan KPH Ini Kemitraan Memberikan Kemudahan Bagi masyarakat Yang ada Di dalam Kawasan ini Bermitra Dengan KPH Cara legalitasnya Itu pertama Dulu peran KPH ini Nah selanjutnya KPH Mengajak Istansi terkait Untuk Sama-sama Memberikan Bantuan Pembinaan Ke Kelompok Tani Itu Ini Kalau peran Apa-apa Nanti tergantung Dari Perencanaan Kerja yang ada Pak Tergantung Aspirasi Masyarakat Tergantung Ini Ketika Misalnya Pak Bustani Memohon Ini Diketahui Oleh rekomendasi Oleh kami Membuat Agroporestri Seperti Padi Tadi Pak ya Padi yang Gogo Yang ditanam Itu Kita Apa Tumpang Sari Dengan Karet Atau tanaman Buah-buhan Yang langka Tadi Mencanaan Seperti itu Nah itu Apa Istilahnya Peran mereka Tentu saja Dari keperan Bisa masuk Kesitu Selama ini Mungkin Kalau tidak ada Itu mungkin Oleh Kementerian Pusat Tidak diperbolehkan Masuk Dengan adanya Boleh masuk Pak Bustani Gimana Pak Kedepan Pak Ya harapan kami Kelompok Di sana Lebih baik Maju Harapannya Oke Ada SK ini kan Keluar Pak ya SKnya keluar ya Tadi Bapak Sempat Menyampaikan Tadi Kalau ada Kendala-kendalanya Misalnya tadi Agak Was-was nih Gitu kan Mungkin Apa sebenarnya Kendala yang Paling Berasa Saat itu Pak Sebelum ada SK Ya Kendalanya Dulu kan Kita Kurang Anu Apa Kadang Dapat izin lah Istilahnya tuh Mulai Apa Ya oke lah Pokoknya Intinya sekarang Ya Bersyukur Pak ya Alhamdulillah nih Ada Dengan adanya izin ini Jadi sangat Membantu sekali Terutama untuk Perekonomian juga Pak ya Oke Baik Pemirsa Nah ini Kita sudah berada Hampir berada di penghujung Sebelum saya bertanya-tanya lagi Apa yang akan diharapkan Kedepannya Tentunya Untuk Jelas Intinya adalah untuk kemajuan Perekonomian yang ada di Tabalong Seperti itu Dan juga pelestarian hutan Dan kemana-mana Tetap bersama kami Di Tabalong Dialog Terima kasih masih bersama kami Dalam program Tabalong Dialog Baik di penghujung acara Mungkin seperti biasa Ingin bertanya Apa yang ingin disampaikan Atau apa yang ingin diharapkan Untuk Tentunya untuk topik ini Pak ya Kalau dari Pak Heredy Pak Mungkin yang pertama Apa yang ingin Bapak harapkan Dan apa yang ingin selanjutnya dilakukan oleh Apa namanya Apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong ini Pak Jadi intinya KPH yang diberi kewenangan oleh Kementerian Untuk mengolong kawasan hutan Yang blok dan petaknya sudah ditentukan oleh Kementerian Yang mengharapkan oleh Dukungan dari pihak-pihak terkait Untuk terutama dalam program perhutanan sosial Juga program revolusi hijau Yang dicanangan oleh Gebur Nur Kalsel Sampai saat ini kita sudah membagikan kepada seluruh kelompok tani Ada 5.000 bibit sengon Untuk setiap kelompok tani dibagikan bibit Itu dalam rangka gerakan revolusi hijau Yang mudah-mudahan itu benar-benar ditanam oleh seluruh petani yang ada di sini Sehingga nantinya 6-7 tahun ke depan Sengon itu besar dan bisa meningkatkan perekonomian Di petani kita Karena itu bisa nantinya dijual ke industri Pollywood seperti Elbana yang ada di sini Nah untuk program perhutanan sosial Tentu saja KPH tidak bisa berjalan sendiri Pak KPH perlu dukungan dari semua instansi terkait Di kabupaten, di provinsi, di pusat Nah UPT Kementerian di Banjarbaru juga Ini akan memberikan bantuan Untuk mungkin bulan depan ini sudah ada untuk madu kelulut Pak Sebagai tambahan penghasilan bagi petani di Solangai Untuk di Karamo dari BPSKL, UPT Kementerian juga Sudah ada akan memperbaiki spot foto yang tinggi itu Karena sudah mulai lapuk gitu dan membahayakan bagi pengunjung Insya Allah nanti akan diganti ulin oleh BPSKL pusat Nah demikian juga untuk instansi kabupaten Kami mengharapkan koordinasinya lebih bagus lagi Sehingga tidak jalan sendiri-sendiri gitu Pak Pak, silakan Pak ada yang mau disampaikan Pak Mungkin mewakili pemerintah Tabalong ya Dinas pertahanan ini Bang Rizky Di Dusun Sulangai yang sudah mendapatkan hak pengelolaan tadi Diharapan jangan lagi bertanam atau bercocok tanam berpindah Nanti pindah ke tempat lain Jadi kita harus berkelanjutan Bang Rizky disitu Dan ramah lingkungan gitu Harapan kita itu Bang Terima kasih Berarti termasuk tempat-tempat lain Pak ya Yang biasanya suka pindah-pindah Ini untuk menghindari lahan-lahan bertindah Pak Rizky mungkin ya Kalau untuk bantuan ini lancar nanti Pak ya ke depannya ya Kalau bantuan kita tergantung apa maunya nih Jadi nanti bikin proposal kita disampaikan ke Dinas Apa maunya yang cocok untuk di Dusun Sulangai ini Pak Rizky Kita tanggung terus pokoknya Terima kasih Ya baik Wah singkat padat jawabannya Pak Bustadi silahkan Pak Mumpung ada di sini Pak Silahkan Pak jangan malu-malu Pak Silahkan apa yang ingin diharapkan Apa yang ingin mungkin diminta Mumpung ada di sini perwakilan dari pemerintah Silahkan Pak Ya harapan kami di sana Kami minta dibina Dibimbing Nah supaya Untuk ke depannya lebih baik maju itu Kalau Pembinaannya ini seperti apa Pak Mungkin gitu Karena pembinaan itu luas Pak Kira-kira pembinaannya seperti apa yang diharapkan Jadi Di sana kan Kalau misalnya Ini tanaman Tanam ini kurang baik Ini ya itu Kalau untuk pemasarannya Pak Perlukah juga Pak kira-kira Pemasaran Ya Ada Jadi setiap tahun itu Kalau ya panin jengkol Panin Kamundai Itu orang-orang sudah tahu Kudatangan Ya bisa ditambah lagi pasaran yang Lainnya Bisa Berarti sudah ada pasarnya ini ya Berarti tenang-tenang saja Makanya tenang-tenang saja saya lihat Tinggal mengembangkan juga Iya tinggal mengembangkan saja lagi Oke baik Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Pak Heriadi Pak Saleh Dan juga Pak Bustani Sudah menyempatkan waktu untuk hadir disini Saya tahu Pian-pian beratani ini lagi Sibuk-sibuknya gitu kan Meskipun lagi berpuasa Apalagi Pak Bustani ini juga Di sana harusnya Ya buat cocok tanam Seperti itu ya Pemirsa demikian Tabalong Dialog Episode kali ini Dan semoga ini bisa memberikan pencerahan Dan juga mungkin Selain kelompoknya Pak Bustani ini Juga bisa Menjadi referensi Jadi kalau pengen tanya-tanya Silahkan datangin Ada Pak Heriadi Ya kan Ada juga Pak Saleh Dari Dinas Pertanian Tabalong Bisa Mengunjungi beliau Atau mungkin nanti Meminta kontak beliau Silahkan saja Supaya untuk memudahkan Karena ini untuk Kebaikan kita bersama Untuk meningkatkan Perekonomian yang ada di Kabupaten Tabalong Pemirsa demikian Tabalong Dialog Episode kali ini Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Makasih Makasih Pak Makasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!